oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali laki bersama saya di channel dunia merpati ya untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba memberi tahu teman-teman ya kenapa ku merpati teman-teman itu tak kunjung jodoh dan susah untuk dijodohkan ya nah disini ada beberapa penyebab kenapa ku merpati teman-teman itu susah untuk dijodohkan nah ada berbagai penyebab yang mau saya jelaskan disini jadi silahkan di tonton sampai selesai biar teman-teman paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini dan sebelum lanjut ke videonya bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini ini apabila terbaru seputar burung merpati nah di depan saya ini adalah salah satu merpati saya yang susah banget untuk dijodohkan teman-teman ya ada merpati gambir comres nih nah ini adalah dulunya pernah jodoh ya sekali cuman saya pisah karena betulnya itu ganti jenis kelamin teman-teman jadi pejantan ya makanya saya bisa dan sampai sekarang itu belum jodoh lagi teman-teman susah untuk dijodohkan ya nah selain itu ada juga beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa merpati teman-teman ketika mau dijodohkan itu susah untuk jodohnya ya Nah langsung saja untuk penyebab yang berapa yaitu mungkin merpati teman-teman itu masih belum berancah teman-teman ataupun dari segi bikinanya itu belum lenceh itu bisa mempengaruhi pada saat proses penjodohan ya itu bisa mencapai bahkan satu bulan pun tidak akan jodoh karena dari kedua merpati tersebut sama-sama belum mencapai birahi yang maksimal ya yang pejantan itu belum berancah banget terus yang betina itu belum lenceh itu susah untuk dijodohkan jadi bagi teman-teman yang yang mau menjodohkan itu harus diperhatikan hal seperti itu teman-teman karena ini ini bisa berpengaruh pas saat nanti dijodohkan ya Jadi kalau mau cepat teman-teman pilihlah pecantan yang sudah berancah terus betina yang sudah lenceh Insya Allah untuk proses penjodohan itu lebih cepat ya Nah jadi penyebab yang pertama yaitu mungkin dari kedua merpati mungkin dari kedua merpati tersebut itu belum berancah dan yang betina itu belum lenceh ya Nah untuk faktor selanjutnya yang kedua yaitu mungkin merpati teman-teman masih pijik ya Nah untuk merpati yang masih pijik memang masih susah untuk dijodohkan teman-teman ya meskipun sudah berancah banget sudah pengen banget jodohkan itu kalau masih pijik biasanya masih labil ya masih ganti-ganti betina nah maka dari itu saya akan sebutkan di sini kalau merpati pijik itu memang masih susah untuk dijodohkan kecuali mereka itu jodoh sendiri itu beda cerita kalau dijodohkan langsung itu memang agak susah teman-teman karena sudah saya alami beberapa kali saya paksa merpati yang masih pijik ini itu saya jodohkan padahal betinanya sudah lenceh ya tapi nggak kunjung jodoh Nah itu dia untuk faktor yang kedua merpati mungkin masih pijik ya yang pejantannya terutama Nah terus kita lanjut untuk faktor yang ketiga kenapa kau merpati teman-teman yang dijodohnya itu tak kunjung jodoh ya atau susah untuk jodohnya yaitu biasanya dari pejantannya itu ada karakter-karakter ada karakter yang pilih-pilih warna betina ya ini juga berpengaruh saat proses penjodohan teman-teman ya Jadi jangan salah ketika merpati teman-teman jodohkan tapi diam aja tidak ada respon yang bagus padahal eh betinanya itu leje banget tapi pas saat dijodohkan merpati pejantan itu malah diam padahal sebelumnya itu berancah benar-benar berancah dan siap untuk dijodohkan ketika teman-teman jodohkan itu malah diam dan tidak membukuri itu pertanda merpati pejantan teman-teman itu tidak suka dengan warna betinanya ya bahkan sampai ada yang dipacokin sampai berdarah sampai berdarah-darah itu banyak juga kasus seperti itu teman-teman jadi itu salah satu jenis merpati dengan karakter yang pilih-pilih jodoh Nah untuk caranya sendiri biasanya saya siapkan ada betina tiga warna ya saya biarkan di dalam kurungan yang besar atau di dalam kandang saya masukkan satu-satu betinanya satu warna-satu warna dan dia cocok yang mana nih misal nomor satu itu warna megan teman-teman masukkan warna megan tersebut ke dalam kandangnya Apakah ada respon yang bagus atau tidak nah ketika ada respon yang bagus kepada betina yang dia pilih Nah itu dia betina yang mungkin dia suka ya jadi satukan aja terus jodohkan itu biasanya akan jodoh ya kecuali betina tersebut dipacokin itu jangan dijodohkan karena merpati pejantan itu tidak suka dengan warna tersebut ya itu untuk masalah pejantan yang suka pilih-pilih warna betina ya mau dijodohkan dengan betina cantik apapun kalau pejantannya itu tidak suka itu enggak bakal jodoh teman-teman ya itu percuma ya jadi caranya seperti itu Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya itu saya sudah jelaskan untuk menjodohkan merpati pejantan yang susah untuk jodoh atau pilih-pilih warna betina ya saya sudah jelaskan disitu dengan lengkap silahkan ditonton ya Nah itu untuk masalah yang ketiga atau faktor yang ketiga merpati yang susah untuk jodoh ya terus selanjutnya yang keempat yaitu merpati itu lagi stres ya Nah merpati yang lagi stres ini memang efeknya sangat luar biasa ya terutama pas saat mau dijodohkan lagi ya Nah merpati yang lagi stres ini resikonya besar teman-teman ya dikasih makan aja enggak nafsu makan apalagi dijodohkan ya Nah itu salah satu merpati yang lagi stres efeknya seperti itu ya jadi teman-teman itu harus perhatikan nih ketika pejantan diam dan agresif cenderung menyendiri ya dan yang lain sebagainya itu tanda-tanda merpati teman-teman itu lagi stres ya Nah penyebab stres ini itu banyak teman-teman ya Nah salah satunya dari pas saat cabut telur terus saat pemindahan kandang terus pas saat pemisahan secara paksa pada betinanya itu bisa menimbulkan stres pada merpati pejantannya Nah ketika mau dijodohkan kembali itu susah teman-teman ya untuk merpati yang lagi stres ini dan untuk solusinya itu biasanya saya umbar ya biarkan bebas pejantan itu dan saya satu dan saya pernah alami satu burung yang stres ya yang warna pelontang itu hampir dua bulan itu bener-bener dia menyendiri enggak mau bokor dan makan pun secukupnya aja ya enggak selesai untuk merpati stres ini memang sangat parah efeknya temen-temen ya Nah itu juga berhubungan dengan nantinya kalau dijodohkan ya Nah jadi seperti itu untuk penyebab merpati teman-teman itu susah dijodohkan tapi umumnya itu dari segi pencatan tidak suka sama betinanya dan yang kedua itu belum sama-sama mencapai birahi yang maksimal itu juga agak susah untuk dijodohkan ya Nah jadi nah jadi seperti itu untuk penjelasan pada video kali ini dan mungkin ada beberapa faktor yang lain coba teman-teman tulis aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga tahu penyebab merpati teman-teman itu susah dijodohkan apa aja sih ya Nah jadi untuk penjelasan video kali ini cukup saya akhiri saja dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan saya ingat lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh